salam pisau bengkok jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa di share agar pengetahuan ini bisa dilihat oleh teman-teman yang lain semangat terus mantan kenur petani karet seluruh Indonesia berja selalu mantap salam pisau bengkok semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru dan rejeki selalu mengalir di setiap waktu baiklah di kesempatan video kali ini kita akan mengedukasi para petani-petani pemula karena banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan salah satunya pertanyaannya sangat menarik untuk kita ulas ya untuk kita bicarakan disini dari itu silahkan simak video ini sampai selesai tonton terus agar tidak gagal paham oke semangat terus petani karet Indonesia salam pisau bengkok kembali lagi bersama channel anak seniman salam petani karet seluruh Indonesia semangat terus pantan kenur untuk petani karet pemula semangat terus oke di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kenapa sih ada pertanyaan dari teman-teman salah satunya kenapa sih karet saya luasnya sangat luas sekali sekitar 3 hektare kalah dengan karet tetangga saya yang luasnya lebih sedikit dari saya yaitu 1 hektare disini saya akan menjawab ya teman-teman perlu teman-teman ketahui nah ini contoh nyata dari dari saya ya teman-teman ini saya tidak ngomong manis-manisnya saja pahitnya juga saya akan bicarakan disini ini adalah real telah nyata ya kenampakan ini kenampakan karet tetangga ya tetangga saya yang ada di kebun seperti ini daunnya bisa dilihat dan di bawahnya semak belukar ya teman-teman bisa kalian lihat nah sebelah sini karet kita ini daunnya masih hijau ya di bawahnya masih kelihatan sejuk ya untuk kita berteduh masih ada saya dilihat disana itu panas sekali di bawahnya karena daunnya sudah tidak ada ya teman-teman nah itu ulasan sedikit nah sekarang kenapa bisa hasilnya lebih sedikit yang banyak daripada yang sedikit kebunnya hasilnya banyak bisa kita lihat ya teman-teman ini dia yang pertama masalah yang utama dalam kebun karet itu itu gulma ini ya rumput liar semak belukar ini yang pertama yang kedua jarang kita pupuk ya teman-teman tidak ada perawatan kita yang ketiga penderesan ya teman-teman kita saat penderes kesalahan saat penderes nah tiga itu kita bahas yang pertama yaitu yang pertama yaitu kebun karet kita terlalu banyak gulmanya ini ya teman-teman yang mengakibatkan karet kita menjadi kekurangan ini ya kekurangan kalau kayak gitu asupan vitamin kalau kayak kita ya teman-teman kalau manusia itu kekurangan vitamin karena unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ini sudah diserap duluan oleh ini tanaman gulma ini rumpuk-rumpuk liar ini yang kedua kita tidak pernah mengupuknya kalau kita kebun karet kita ini tidak pernah kita pupuk hasilnya seperti ini teman-teman yang pertama kulitnya ini kalau kita deres sangat keras sekali sangat beda sekali saya pernah mencobanya dan bisa kita lihat daunnya tidak ada daunnya ada tapi kecil ya paling besar itu sebesar koin ya logam itu uang logam itu seperti itu beda sekali dengan yang sering kita pupuk lebar-lebar daunnya bisa dilihat itu ini punya kita ya teman-teman daunnya masih bisa untuk berteduh di bawahnya ini punya tetangga kita itu yang kedua ya teman-teman jarang kita pupuk ya minimal agar hasil dari getah karet kita maksimal itu kita melakukan perempukan itu sebanyak sebanyak satu hektar itu sebanyak satu kintalah ya dalam dalam tiga bulan ya teman-teman itu yang saya terapkan dan sangat menurut saya sangat berhasil pupuknya cukup menggunakan orea kalau ada ya dicampur poska ya MPK poska itu yang ketiga ya teman-teman yaitu melakukan penderesan yang asal-asalan ya teman-teman seperti bisa kita lihat disini seperti ini asal-asalan itu ada yang satu batangnya itu ada yang dua kita deres ya teman-teman itu tidak dihancurkan ya teman-teman karena merusak sekali apalagi kebun karet kita ini jarang sekali kita pupuk ya teman-teman mungkin itu mempengaruhi dan juga tidak pernah kita pupuk dan terus kita etrel ya teman-teman atau kita kasih cairan perangsang ke tahi itu nah ujung-ujungnya seperti ini teman-teman ini yang normal ya teman-teman kita lihat disini ini seperti ini hancur tuh getahnya seperti ini ya tuh sedikit sekali inilah kenampakannya tuh sangat parah sekali ini kronis seringan memakai obat perangsang getah ya teman-teman atau etrel di tempat saya di etrel ya teman-teman ini dia kenampakannya tuh cuma belukar ya teman-teman mungkin saran untuk saya ya teman-teman karena saya pelakunya disini saya sudah membuktikannya yang pertama lakukanlah penyemprotan ketika sudah mulai tumbuh gulma itu kita melakukan penyemprotan dengan pembakar ya teman-teman obatnya jangan yang lain karena kalau yang lain itu racun yang untuk akar itu tidak diperbolehkan ya karena nanti mempengaruhi getah kita ya kita hanya memakai pembakar saja untuk apa ya namanya itu untuk mematikan daunnya saja tidak ke akarnya ya nah seperti itu melakukan penyemprotan setelah disemprot mati mati gulmanya atau rumpuk liarnya dan kita pupuk dengan pupuk oreo atau dengan poska ya teman-teman bisa juga disemprot dengan pupuk-pupuk cair ya apapun itu jenisnya yang penting kita pupuk ya teman-teman yang ketiga jangan sering-sering memakai perangsang getah itu ya teman-teman karena sangat mempengaruhi pertumbuhan karet kita getah kita ya nah mungkin itu saja edukasi dari saja itu itu semua karena sudah saya buktikan semua ya itu tidak omong kosong mungkin teman-teman pertani pemula bisa untuk dilaksanakan ya bisa untuk kedepannya oke sekian video dari anak seniman kurang lebihnya apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan saya mohon maaf saya akhiri salam pisau bengkok tonton terus video anak seniman jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa di share agar pengetahuan ini pengetahuan ini bisa dilihat oleh teman-teman yang lain oke semangat terus mantan kenur putani karet seluruh Indonesia berjaya selalu mantap salam pisau bengkok selamat menikmati selamat menikmati